Siapa sih yang gak tau rumah Brawijaya, Kebairan Baru, Jakarta Selatan? Siapa sih yang gak tau lokasi strategis yang berada di Brawijaya, Kebairan Baru, Jakarta Selatan? Lokasi ini dekat dengan STBD, Senopati, dan Dharma Wangsa. Rumah yang dijual ini bergaya modern klasik, ready 2 unit. Di depan rumah ini, jalan depannya lebar banget, bisa 2 mobil lebih. Dan lokasinya tenang, nyaman, asri, strategis banget. Yuk, Bapak Ibu yang mau survei rumah ini, bisa hamil satu, hubungin Firly, call atau WhatsApp di 0811-300-1175. Nah, kita sama-sama yuk, hostur rumah Brawijaya, Kebairan Baru, Jakarta Selatan. Rumah ini bisa menampung karpot 2 mobil, dan ada basementnya bisa menampung 4 mobil. Di area basement, ini adalah tangga menuju connecting ke lantai 1. Rumah ini ada 2 lantai plus basement, basementnya bisa menampung 4 mobil, dan di sebelah sini adalah area servis. Di sini ada area gudang, ada area kamar tidur asisten rumah tangga, dan kamar mandi asisten rumah tangga. Dan di sebelah sini adalah tangga menuju lantai 1, yaitu tangga khusus asisten rumah tangga. Kita naik ke lantai yang pertama, sebelah kanannya sudah dilengkapi dengan taman halaman depan. Nanti Bapak Ibu perlu menambah banyak tanaman hias, karena ini adalah unit yang paling besar, dan ini adalah unit pojok. Luas tanahnya 420 meter persegi, luas bangunan 550. Nah, ini ada bonus di pojok, yaitu taman yang sangat cantik. Ya, Bapak Ibu ini bisa digunakan untuk area taman bermain. Bapak Ibu, pemandangan depan rumah ini cantik banget, yaitu pemandangan apartemen ya, cantik sekali. Kalau malam city lightnya bagus. Dan ini adalah fasad depan rumah ini. Jadi, fasadnya cantik bergaya modern klasik, dengan dilengkapi dua pilar putih ya, dan di atasnya sudah ada kenopi kaca. Pintu utamanya juga cantik dari kayu jati, dan handlingnya juga cantik. Yuk, kita sama-sama host tour. Ini adalah daerah ruang tamu ya. Di area ruang tamu ini, ya, Bapak Ibu terdapat bukaan-bukaan cendela kaca. Dan di pintu utama, ini, kanan kirinya sudah ada kaca-kaca. Dari area ruang tamu, sebelah kanan adalah tangga menuju basement. Ya, ini step tangganya dari kayu, cantik, dan sebelah kanan adalah tangga menuju ke lantai dua. Di lantai satu, ada kamar tidur tamu, dan ada border room. Kita ke border room dulu. Di border room, sudah dilengkapi kloset, sudah dilengkapi dengan west table, sanitarnya dari Kohler. Dan sebelah kiri adalah area kamar tidur tamu, ya. Di lantai satu, ada satu kamar tidur. Dan sama, setiap kamar tidur, ada bukaan-bukaan cendela kaca. Sebelah sini adalah area untuk wardrobe. Di sini disediakan kamar mandi dalam, sudah ada handsower, sudah ada kloset, dan sudah ada west table. Dari area kamar tidur tamu, ini adalah area living room, ya. Areanya layoutnya lapang, luas, ya. Dan ini bapak ibu, sudah disediakan cendela kaca. Jadi begitu cendelanya dibuka, bisa menikmati pemandangan taman samping. Dan di sebelah sini, ada area dry kitchen set, ya. Cantik banget kitchen setnya. Perpaduan warna putih dengan hitam. Dan di sebelah sini, ini adalah area dining room, area ruang makan. Sama, depannya juga sudah disediakan cendela kaca, ya. Ini pemandangannya keren banget, yaitu arah private swimming pool. Dan area selanjutnya adalah area private swimming pool yang begitu luas, ya. Nah, bapak ibu, ini adalah teras belakang. Jadi, bapak ibu bisa menambah kursi dan meja sambil menikmati pemandangan kolam renang. Oke, sekarang kita lanjut host tour ke lantai dua. Di lantai yang kedua ini, sudah ada living room, ya. Di lantai yang kedua ini, ada tiga kamar tidur. Kamar tidur master bedroom, dan dua kamar tidur anak. Masing-masing kamar tidur dilengkapi dengan kamar mandi. Yuk, kita ke master bedroom dulu. Wow, kamar master bedroomnya besar banget, ya. Dan setiap kamar tidur selalu ada cendela kacanya. Di sebelah sini, area wardrobe. Jadi, lemari pakaiannya ada di sini. Dan di dalamnya sudah disediakan kamar mandi, ya. Sudah ada handsower-nya, sudah ada closet-nya, sudah ada waste tafel-nya, dan semua sanitary-nya dari Kohler. Di kamar tidur master bedroom ini juga disediakan balkon. Yuk, ke sini. Nah, balkonnya ini cukup luas, ya. Dari area kamar tidur master bedroom, sekarang kita lihat yuk. Area kamar tidur anak yang pertama. Area-nya cukup lapang, sudah disediakan colokan untuk tv set. Di kamar tidur anak ini juga sama, sudah ada balkonnya yang cukup luas, ya. Di dalam kamar tidur anak sudah disediakan kamar mandi. Sama desainnya. Sudah ada shower, sudah ada closet, sudah ada waste tafel. Semua sanitary dari Kohler. Nah, di depannya persis, ini adalah kamar tidur anak yang kedua. Sama ukurannya, ya. Nanti Bapak Ibu tinggal menambah AC, kasur lemari baju, dan ini juga sama. Sudah ada balkonnya yang cukup luas, ya. Bapak Ibu, keren banget, ya. Itu kelihatan apartemen essence Dharma Wangsa. Nah, jadi kalau malam, nongkrong di sini, ya, itu apartemen essence. Dan di sebelah kanan itu juga sama, ada apartemen juga. Jadi, city light-nya kalau malam, bagus banget. Nah, di dalam kamar tidur ini, sama. Di dalamnya sudah dilengkapi dengan kamar mandi. Sudah ada handsower, closer, dan sudah ada waste tafel. Bapak Ibu, bagaimana menurut Bapak Ibu? Keren banget, ya. Rumah bangunan baru, ready 2 unit, bergaya modern, klasik. Bapak Ibu, rumah ini, selain bangunan baru, view-nya mahal banget, yaitu dikelilingi oleh banyak apartemen. Rumah ini, dekat banget dengan Senopati, Dharma Wangsa, SCBD. Siapa sih yang nggak tahu rumah Brawijaya, kebawaran baru, Jakarta Selatan? Pasti dong, semua orang tahu daerah ini adalah daerah elit. Yuk, Bapak Ibu, survei rumah ini, ready 2 unit. Bisa hubungin Firly, call, atau WhatsApp di 0811-3175. Rumah ini, dua-duanya ada private swimming pool. Bapak Ibu, jangan lupa dukung YouTube Properties Sister Kekinian. Tekan tombol like, comment, subscribe, share, dan nyalakan loncengnya agar Bapak Ibu bisa tahu update terbaru dari YouTube kami. Bye-bye, see you next time. Sub indo by broth3rmax